Intro Nama Zulkarnain disebut dalam Al-Quran tepatnya di Surah Al-Kahfi ayat 83 Beragam spekulasi mengiringi kisah Zulkarnain ini Kisah Zulkarnain diabadikan dalam Al-Quran yaitu Surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 84 Yang artinya Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain Katakanlah aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi Dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu Quran Surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 84 Sahabat beriman, berikut kami rangkum kisah Zulkarnain pemuda Romawi yang membangun kota Al-Iskandariah Sebelum lanjut, mohon dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Mufasir Ibn Kathir menjelaskan Apakah yang mereka lakukan serta tanyakanlah pula tentang roh Maka turunlah Surah Al-Kahfi ini Ibn Jarir telah mengemukakan dalam tafsir ayat ini Demikian pula Al-Umawi di dalam kitab Al-Magazinya sebuah hadis musnad tetapi daif melalui ukbah Ibn Amir Disebutkan bahwa segolongan orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Lalu menanyakan kepadanya tentang kisah Zulkarnain Kemudian Nabi menceritakan kisahnya kepada mereka sebagai jawaban dari apa yang mereka tanyakan Di antaranya dikisahkan bahwa Zulkarnain adalah seorang penguda Romawi Dan ialah yang membangun kota Al-Iskandariah Disebutkan pula bahwa malaikat membawanya ke langit dan mempertemukannya dengan sejumlah kaum yang wajah mereka mirip seperti anjing Di dalam riwayat ini terkandung kemungkaran Ceritanya cukup panjang tetapi predikat marfunya tidak sah Sebagian besar dari riwayat mengenainya bersumberkan dari berita-berita Bani Israel Padahal sesungguhnya yang berasal dari Romawi ialah Alexander II Putra Philips Al-Makdoni Yang membuat penanggalan bagi bangsa Romawi Adapun yang dimaksud dengan Zulkarnain telah disebutkan oleh Al-Azraqi dan lain-lainnya Bahwa ia tawaf bersama Ibrahim Al-Khalil saat Nabi Ibrahim pertama kali membangun Ka'bah Zulkarnain beriman kepada Nabi Ibrahim dan menjadi pengikutnya Patihnya adalah Al-Khidir alaihi salam Adapun Iskandar anak Philips Al-Makdoni al-Yunani Patihnya adalah Aristoteles seorang ahli filsafat yang terkenal Ialah yang mula-mula mencanangkan penanggalan Romawi Ia memerintah Romawi pada tahun kurang lebih tiga abad sebelum Al-Masih dilahirkan Sedangkan Iskandar Zulkarnain yang disebut di dalam Al-Quran Maka ia hidup di masa Nabi Ibrahim alaihi salam Al-Azraqi dan lainnya menyebutkan bahwa dia tawaf di Baitullah bersama Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam Setelah Ibrahim membangunnya dan ia menyuguhkan hewan kurbannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Mengikuti jejak Nabi Ibrahim Wahab Ibn Munabi mengatakan bahwa Zulkarnain adalah seorang raja Sesungguhnya ia dinamakan Zulkarnain yaitu orang yang bertanduk dua karena kedua sisi batok kepalanya berupa tembaga dan membentuk seperti sepasang tanduk Semua bangsa baik yang Arab maupun yang non-Arab berhikmat kepadanya Karena itulah ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya ia dijuluki dengan Sebutan Zulkarnain karena kekuasaannya mencapai dua tanduk matahari yaitu bagian timur Dan bagian barat Perjalanan Zulkarnain Dari barat ke timur mendapati suatu kaum yang tinggal diantara dua gunung Yakni Ya'juj dan Ma'juj Kisah itu terekam dalam Surah Al-Kahfi ayat 94 Allah berfirman yang artinya Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi Hingga apabila dia telah sampai diantara dua buah gunung Dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan Mereka berkata Hai Zulkarnain Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi Maka dapatkah kami memberikan suatu upeti kepadamu Supaya kamu membuat dinding pemisah antara kami dan mereka Zulkarnain berkata Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya Ialah lebih baik Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat Agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka Berilah aku potongan-potongan besi Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu Berkatalah Zulkarnain Tiuplah api itu Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api Ia pun berkata Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu Di dalam kitab Al-Mukhtarah Karya tulis Ad-Diawul Maqdisi Telah disebutkan sebuah asar yang diriwayatkan melalui Kutaibah dari Abu Awana Dari Sama Ibn Harb Dari Habib Ibn Hamad Yang telah menceritakan Bahwa ketika ia berada di tempat majlis Ali R.A Ada seorang lelaki menanyakan kepadanya tentang Zulkarnain Mengapa ia dapat sampai ke belahan timur dan belahan barat di bumi Ali R.A menjawab Maha Suci Allah Allah telah menundukkan awan baginya Telah menganugerahkan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu Serta menganugerahkan kepadanya kekuasaan yang luas Wallahu A'lam